yang terhormat pimpinan majelis-majelis ulama dan yang terhormat umat beragama Indonesia dimanapun berada puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas begitu banyak nikmat yang diberikannya sepanjang hidup ini semoga nikmat itu terus berlanjut meskipun manusia acapkali lupa bersyukur atas nikmat-nikmat itu umat beragama Indonesia yang mulia pandemi COVID-19 telah membuat dunia dan juga Indonesia harus bekerja keras untuk mengeliminasi wabah dan merestorasi keadaan bermacam upaya telah kita lakukan dan doa pun tiada henti kita panjatkan meski sampai dengan saat ini sudah cukup banyak kemajuan yang dicapai namun upaya dan doa tidak pernah kita kendurkan karena memang hanya itulah tugas yang harus dilakukan manusia yang lemah dihadapkan dengan kuasa Tuhan yang Maha Kuat umat masing-masing agama telah berdoa dengan penuh kehusutan untuk kiranya Tuhan berkenan mencabut wabah itu berdoa secara nasional pun telah dilakukan kali ini doa itu kita panjatkan kembali kehadiratnya menurut ajaran agama yang masing-masing kita anut secara berurutan yang kita namakan dengan doa kebangsaan dan kemanusiaan secara kebetulan umat dunia yang diseruhkan oleh komite tinggi kemanusiaan dunia yang diinisiasi oleh Grand Sheikh Al-Azhar Cairo dan Paus Franciscus Fatikan pada hari ini juga mengajak umat manusia untuk bersama mengetuk pintu langit berdoa bagi kemanusiaan khususnya memohon perkenan Tuhan untuk mencabut ujian dan cobaan Tuhan yang bernama COVID-19 ini karenanya mari bersama umat beragama di dunia kita panjatkan doa bagi masa depan kita yang lebih baik bebas dari wabah penyakit apapun terima kasih kepada Bapak Presiden dan juga Bapak Wakil Presiden yang telah berkenan mendorong berjalannya acara ini dan berkenan memberi arahan kepada semua umat beragama Indonesia terima kasih kepada para pimpinan lembaga tinggi negara para menku, menteri, pimpinan lembaga dan semua pihak yang telah berpartisipasi pada acara ini secara khusus kami berterima kasih kepada Bapak X. Budi Tanwibowo dari agama Konghucu Bapak Sri Panyavaro Mahatera dari agama Buddha Bapak Ida Pedanda Nabi Gede Bangburuan Manwaba dari agama Hindu Bapak Ignatius Kardinal Suharyo dari agama Katolik Bapak Pendeta Dr. Roni Mandang MTH dari agama Kristen dan Bapak Profesor Dr. Kia Haji Muhammad Quray Sihab dari agama Islam yang telah berkenan memimpin doa pada hari ini Semoga Tuhan Yang Maha Esa tidak pernah bosan dengan kebiasaan manusia yang terlalu banyak meminta dan semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan mengabulkan doa-doa kita Amin Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi